Presiden RI Joko Widodo meresmikan jalan tol Trans Sumatera untuk Ruas Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km. Tol ini telah dibangun sejak April 2019 dan rampung pada Juli 2023 lalu dengan menelan anggaran sebesar Rp13,127 triliun. Dengan didampingi Menteri PUPR, Presiden RI Joko Widodo meresmikan salah satu proyek strategis nasional, yakni jalan tol Trans Sumatera Ruas Indralaya Prabu Mulih dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan pada Kamis 26 Oktober di titik kilometer 18. Tol Ruas Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km ini dibangun dengan anggaran senilai Rp12,5 triliun yang dimulai sejak April 2019 dan rampung pada Juli 2023. Tol ini diharapkan bisa mendukung konektivitas dari Lampung menuju Sumatera Selatan dan dari Sumatera Selatan menuju Bengkulu. Guna memudahkan mobilitas dan memperlancar arus logistik untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan. Pada sambutannya, Presiden menyebut tol Indralaya Prabu Mulih ini menjadi bagian dari target pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Sumatera Selatan yang saat ini memiliki tol sepanjang 2,749 km. Stok infrastruktur kita harus terus kita tingkatkan. Bisa dengan jalan APBN, bisa dibangun BUMN, bisa dibangun swasta. Tiga-tiganya paralel kita kerjakan. Selain jalan tol, Presiden juga meresmikan flyover Patih Galung sepanjang 382 meter yang dibangun guna mengurangi kemacetan di kota Prabu Mulih. Dari Indralaya, Sumatera Selatan, Windatri Agustina, Kantor Berita Antara, Muartakan.